Saya akan bacakan pertanyaannya, mudah-mudahan saya harap sesuai dengan tema tentunya ya. Dan tolong jangan menguji saya. Tidak perlu saya diuji teman-teman sekalian. Kalau sudah tahu hukum, tidak usah bertanya. Itu jauh lebih baik. Amalan apa yang bisa menjadikan kita sukses? Soleh, kaya. Kok seperti Ustadz Khalid? Jangan saya. Patokannya Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi. Kalau saya pribadi punya kiat teman-teman sekalian, saya coba, apa yang saya sampaikan sebenarnya tadi poin-poin itu, saya sudah coba praktikin. Dan saya melihat hasilnya. Bukan tidak. Coba istiqamah dalam keseharian. Komitmen, azan sudah harus di masjid itu tidak boleh luput. Dan di sahab pertama, harus semua sholat qobliya badian udah gak boleh luput. Harus dikerjakan. On time. Puasa sunnah. Sholat malam, apa saja. Ibadah-ibadah, kerjakan. Dan harus dipaksakan. Paksakan, komitmen jalanan. Dan saya merasa, memang semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang tidak dimudahkan. Semua, Alhamdulillah, bisa kita dapatkan. Saya coba mengejar titel pendidikan, Allah mudahkan. Saya coba berumah tangga, Alhamdulillah Allah mudahkan. Pengen keturunan, Allah berikan sekian banyak. Kemudian, pada saat mau buka usaha, Allah mudahkan. Saya mau buka resulat, itu hari ada orang-orang yang datang bergabung. Kemudian saya buka toko, buka ini, buka itu, segala macam. Allah SWT mudahkan. Saya tidak merasakan ada masalah. Dan saya benar, sederhana sekali teorinya. Istiqamah saja di jalan Allah dan nikmati ibadah itu. Tinggalkan larangan. Dan jangan setengah-setengah jadi orang baik. Kadang-kadang kita masih setengah-setengah, teman-teman. Buat ibadah sholat, tapi ya, tidak apa-apa deh, saya juga begini. Ada dosanya yang dikerjakan. Ini keliru ini. Coba istiqamah sekalian, jadi orang baik. Tinggalkan semua, walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa. Maka saya yakin sekali akan dibuka oleh Allah SWT. Apakah ada amalan-amalan untuk menanamkan rasa sabar dalam masalah transisi? Karena merasa masih ketergantungan dengan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan mengharap pertolongan Allah SWT. Sabar kan ada tiga, teman-teman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi pada saat antum lagi hadir di majlis ilmu seperti ini, butuh kesabaran. Duduk, dengar cerama dua jam. Kita mencari nafkah laki-laki misalnya, butuh kesabaran. Jihad, haji, umrah. Mungkin akhwat juga pakai jilbab, urus anak, segala macam. Butuh kesabaran dalam ketaatan. Sabar. Nikmatin itu. Kemudian juga yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Saya bilang tadi teman-teman, ada fasilitas kita untuk berbuat dosa. Bukan tidak ada. Tapi sabar. Ada peluang lawan jenis. Punya kesempurnaan fisik. Punya segala macam. Ngajak kita untuk berzina lagi. Sabar. Tahan. Kita tahu ini haram. Kalau teman-teman ikuti cerama saya di Youtube, banyak sekali kisah. Bagaimana mereka sabar hanya Allah SWT berikan peluang-peluang, kesempatan. Puncaknya Nabi Yusuf AS. Diajak zina. Beliau sabar. Ada godaan. Sampai Allah mengatakan dalam surah Yusuf. Sudah berusaha si perempuan itu terus dengan segala macam luar biasa kecantikannya. Kelembutannya. Godaannya segala macam dengan wanginya di kamar tidurnya. Dan Allah mengatakan Yusuf pun bisa terpengaruh dengan itu. Kalau bukan karena dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Kata sebagian ulama tafsir, sabar. Allah berikan kesabaran pada Yusuf AS. Memang sabar teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang melihat kelawan jenisnya yang tidak halal buat dia. Lalu dia turunkan pandangannya. Dia takut kena fitnah. Dia tidak mau. Dia turunkan pandangannya. Maka Allah akan tanamkan dalam hatinya keimanan. Kenikmatan iman sampai menjelang hari kiamat. Kuasa Allah SWT. Jadi memang kita harus sabar dalam meninggalkan dosa. Karena semua kita pasti punya peluang zina teman-teman. Bagaimana enggak kita sabar masuk di hotel, sendirian di hotel. Bisa panggil orang untuk berzina. Pada saat ini, pada saat itu, apa saja kesempatan banyak. Apa yang menghalangi kita berbuat dosa. Tidak ada kecuali kesabaran itu. Dan yang ketiga adalah, sahabat dalam meninggalkan cobaan harian. Dan yakinlah teman-teman, janji Allah yang bisa membuat kita bisa komitmen dengan sabar, janji Allah SWT. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Antum tinggal mempertahankan iman dan amal salih. Demi Allah, janji Allah tidak akan luput teman-teman. Pasti, innallah la yukliful mi'ad. Yang kita baca tadi itu bukan teori saja. Praktikin akan didapat. Yang berjanji ini bukan pimpinan perusahaan, bukan presiden. Bukan seorang saudagar kaya yang niat mau bantu kita. Pencipta langit dan bumi. Coba tanamkan keyakinan yang sangat kuat. Ada judul ceramah saya di Youtube, saya sarankan teman-teman ikutin itu. Dan renungi kisah-kisahnya. Judulnya, Saudaraku inilah fondasi agamahmu. Saya bicara tentang masalah, satu kalimat penting yang harus ada dalam kehidupan seorang muslim. Yaitu keyakinan. Tak boleh ragu teman-teman sekarang. Yakin. Sebagaimana antum yakin, kalau lagi lapar, makanlah yang bisa menghilangkan lapar itu. Itu kan keyakinan. Sebagaimana kita yakin, kalau haus, minumlah yang bisa menghilangkan dahaga itu. Kalau kita capek, tidurlah yang bisa menghilangkan capek itu. Seperti itu kita keyakinan. Semua masuk dalam masa itu. Salat, saya akan dapat apa yang Allah janjikan. Tidak boleh ragu. Kata para ulama, puncak keimanan seseorang adalah keyakinan penuh. Semua apa yang Allah janjikan, dia pasti akan dapat. Dan keyakinan penuh semua yang Allah ancamkan bagi pahali masyarakat akan kena. Itu puncak keimanan seseorang. Jadi yakin teman-teman sekarang, masa transisi hijrah itu, itu masa pembersihan dosa antum saja. Banyak sekali ikhwa-ikhwa dan akhawat Masya Allah yang sudah hijrah. Maksudnya mereka berubah transisi dari masa jahiliah, jauh dari agama dan pindah. Dan akhirnya mereka memang masa transisi ada cuban-cuban. Tapi begitu sudah sampai pada titik klimaksnya, Allah s.w.t bukakan segala macam hal. Dan tentu saja Allah bukakan pintu-pintu, rezekinya dan segala macam ini, itu bertahap. Allah s.w.t beli bertahap. Tiba-tiba kita sudah bisa punya motor, kemudian punya mobil, kemudian mulai pindah ke jenis mobil yang lain, dan seterusnya. Itu tahapannya. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh anak yang merasa durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal? Agar dosa-dosa anak tersebut dimaafkan. Tentu yang pertama, beristighfar kepada Allah dulu. Tawbat kepada Allah, karena ini dosa besar, durhaka sama orang tua. Yang kedua, siapapun orang tua atau orang muslim yang lain, kalau kita pernah punya masalah dengan dia, kalau itu berupa produk, barang yang pernah kita ambil, misalnya kita pernah ambil duit, kita pernah ambil barang, maka kita kembalikan kepada ahli warisnya. Walaupun kalau kita anak, salah satu ahli waris. Tapi karena beliau meninggal, maka itu jadi hak ahli waris. Misalnya kita pernah mengambil mobil, kita pernah mengambil uang. Ini loh saya pernah mengambil uangnya ayah 10 juta. Ini saya kembalikan ya, nanti dibagi untuk ahli waris. Kalau itu dalam bentuk benda ya, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak, kalau bukan benda, misalnya kata-kata kita pernah fitnah, apa segala macam, atau kita tidak menunjukkan perintah-perintahnya, maka kita sekarang mengucapkan atau memperbanyak amal soleh lah buat dia. Menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal tersebut, dan juga kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh buat dia. Seperti sadaqah, seperti haji dan umurah, dan seterusnya. Apabila kita sudah taat kepada Allah, setaat-taatnya, bagaimana sikap yang terbaik? Yang pertama, bolehkah kita yakin meninggal mendapatkan janji Allah surga, atau kita selalu merasa khawatir tidak cukup amal ibadah, karena hanya Allah yang tahu perhitungannya. Karena saya pernah dengar dua kisah di atas. Tentu konsep ahli sunnah wal jemaah adalah, beribadah kepada Allah diikuti dengan khauf dan rajak. Khauf artinya rasa takut, kekhawatiran yang diikuti dalam hati, jangan sampai amal saya kurang, atau takut kena azabnya Allah. Di sisi lain, dia juga berharap, rojak, berharap sekali, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua itu. Memang di antara itu, konsep ahli sunnah wal jemaah. Tapi kita tidak boleh ragu, teman-teman sekarang. Kita harus yakin janji Allah benar. Dan rasa takut yang ada, lebih cenderung kepada takutnya dihukum oleh Allah, kalau seandainya masih ada dosa yang belum dimaafkan. Itu yang dimaksudkan tadi ya. Kenapa akhir-akhir ini saya merasa sangat susah sekali untuk bangun tahajud. Tidak seperti dulu, Ustaz. Saya sudah coba muhasabah diri, tapi saya tidak tahu di mana salahnya yang membuat saya susah dalam beribadah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Dosa. Ada dosa. Mungkin kadang-kadang dosa, teman-teman, maaf. Dosa itu, kadang-kadang kita sadar atau kita tidak sadari, terjadi. Bisa saja disebabkan karena kita, atau orang lain yang menyebabkannya untuk kita. Contoh misal, saya pernah dengar kisah seorang hafid Quran di Indonesia ini, di Jakarta ini. Kisahnya dinukil dari seorang teman yang saya kenal, dan insya Allah terpercaya. dia mengatakan orang ini hafal 30 juz. Tiba-tiba berlalu masa-masa dalam hidupnya, beberapa juz dari hafalannya hilang. Dia coba ulangi, tidak bisa ingat. Makin lama, makin banyak hafalannya yang hilang. Dia muhasabah, tidak ada pelanggaran. Aktivitas dia sehari-hari sama saja. Dia merasa tidak melakukan itu. Dia tanya istrinya. Istrinya juga bilang, tidak ada. Sama saja perbuatan yang salah. Saya buat dari pagi ini, siang, sore, dan seterusnya. Tidak ada pelanggaran. Anak-anaknya ditanya, tidak ada masalah. Ini kisah nyata yang terjadi. Kemudian dia bilang, dia sampai bermuhasabah teman-teman sekalian, setelah perbuatan-perbuatan dia sekeluarga, tidak ada yang masalah. Dia bermuhasabah ke bumbu masakan rumahnya. Sampai ke situ. Dia muhasabah semuanya. Alat-alat di rumah ada tidak dari sumber yang haram. Terakhir dia temukan teman-teman, dia bilang ada bumbu masakan. Dia tanya istrinya. Ada gak yang? Tidak sengaja. Setelah minta sama Allah petunjuk apa masalahnya. Dia bilang, istrinya bilang, ada gak bumbu masakan yang keubah selama ini? Yang pernah dipakai, teman-teman sekarang sudah diubah. Dia bilang, memang sekitar seminggu yang lalu, saya mengubah bumbu masakan ini ke ini. Disebutkan merek tertentu. Kemungkinan tidak ada halalnya. Maka dia bilang, coba sekarang tinggalkan bumbu masakan itu kembali kepada bumbu masakan yang lama. Yang sudah jelas kehalalannya. Dia bilang, kejadiannya tersubahkan Allah, begitu dia istrinya ubah bumbu masakan itu, hafalannya kembali semua. Jadi kadang-kadang mungkin tidak harus dari kita, mungkin dari orang lain. Mungkin kita ditraktir oleh teman, tapi sumber uangnya haram. Bisa saja. Seperti teman-teman yang, dari sumber hasil korupsi misalnya, atau dari riba, bisa kita mengatakan ini halal. Maka masuklah hal-hal yang haram dari kita. Banyak sekali contoh-contohnya masalah ini. Jadi dosa. Dan ini dalilnya adalah pernyataan Ibn Umar radiallahu anhumah. Dimana beliau berkatakan dalam Athar yang suhi, aku mengetahui aku punya dosa, pada saat Allah sampai mengharamkan aku, solat malam dan solat subuh berjamaah di masjid, selama sebulan. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, terkadang aku mengerjakan satu dosa kecil, sudah cukup Allah mengharamkan aku untuk solat berjamaah di masjid sebulan. Jadi itu memang dari dosa teman-teman sekalian. Karena salah satu hal tanda-tanda kenikmatan ibadah dan puncak ibadah adalah pada saat Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengerjakan ibadah itu, termasuk solat tahajud. Itu bisa jadi tolak ukur. Tahajud, solat subuh on time, semua itu termasuk. Jadi coba istighfar kepada Allah SWT, tetap dan jangan mentazkiah diri sendiri. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah hebat. Kita mengatakan astaghfirawatu budaya Allah. Termasuk dua kita, ini saya sarankan saja, kalau saya biasa ucapkan, saya mengatakan, Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari setiap kesalahan yang disebabkan karena ucapan lidahku atau perbuatanku. Baik itu pada diriku sendiri, keluarga ku, ataupun hartaku. Kadang-kadang SWT kita tidak tahu. Ya mungkin kita mengucapkan kalimat buruk. Seperti misalnya, ulama memberikan contoh, tidak bolehnya kita selalu mengucapkan kalimat buruk yang bisa jadi doa. Orang lihat dirinya di kacamisen. Lalu dia mengatakan, kok saya jelek sekali ya? Ini dia tidak sadar sebenarnya bisa jadi doa buat dia. Atau dia bercanda sama istri atau suaminya, dia mengatakan, saya menyesal nikah sama kamu. Maksudnya saya nikah sama si Fulan dulu. Maka bisa jadi doa, dan itu bisa jadi masalah buat dia. Mungkin dalam rumah tangganya akan ada penyesalan-penyesalan. Maka kita mengatakan, Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari semua dosa yang disebabkan dari ucapan lidah kau atau perbuatanku, baik untuk diriku, keluarga kau ataupun hartaku. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar. Allah murka dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu. Bukankah takdir sudah tercatat di lohin mahfud 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Kenapa Allah murka dengan hal yang sudah ditakdirkan atau diketahui olehnya. Itu kuasa Allah SWT yang pertama, teman-teman. Kita kalau masuk ke dalam bab takdir, ini bab rukun iman. Iman itu dasarnya adalah menerima dan patuh. Dasarnya itu. Itu dulu poinnya. Masalah kasus Allah murka dan Allah sudah tentukan, karena memang Allah SWT menentukan kebaikan dan keburukan. Dan Allah janjikan amal soleh dan dosa. Dan Allah janjikan amal soleh dengan kebahagiaan dan sebagaimana poin tadi sudah kita sebutkan, dan puncaknya surga. Dan Allah ancamkan perbuatan dosa dengan keburkahannya. Jadi wajar. Orang kalau beramal soleh dapat apa yang Allah janjikan, kalau orang melanggar, Allah dapat murkahnya Allah. Memang sudah takdirnya Allah SWT, keputusan sama pencipta Allah. Saya sedang menjalankan proses berhijrah. Dan terdapat masalah dalam hawa nafsu. Saya sudah mengajukan untuk segera menikah, tapi orang tua ingin dibahagiakan terlebih dahulu. Bagaimana sikap saya agar bisa menjalani sesuatu sesuai dengan syariat. Teman-teman sekalian, jangan pernah lepaskan diri untuk berdoa kepada Allah setiap saat. Apapun kendala yang kita hadapi. Misal kita lagi keluar macet. Langsung. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu anur Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan juga salawat peran Nabi SAW. Selalu baca tahmid dan salawat. Karena ini kata kunci juga diterimanya doa. Ya Allah mudahkanlah macet ini buat saya. Misal begitu. Apapun yang kita hadapi. Termasuk dalam masalah tadi kasus orang mau menikah. Orang tuanya masih ada penghambat. Maka mohon kepada Allah SWT agar dilunakkan hatinya. Dimudahkan urusannya gitu kan. Dan tidak ada yang mustahil teman-teman. Mengeluh dengan manusia. Berkuluh kesat dengan manusia. Hanya akan sampai kepada pendapat dia sebagai manusia. Ada kisah nyata seorang syekh di Saudi. Namanya Syekh Muhammad. Beliau sekarang salah satu hai akibar ulama. Salah satu ulama besar di Saudi. Kalau kita di Indonesia mungkin masuk dalam mu'i ya. Seperti itulah. Ada majlis ulama di Saudi. Dan beliau bercerita. Ada satu temannya Syekh juga. Di Madinah. Anaknya kebetulan. Dua orang perempuan. Dua-duanya sudah menikah. Tapi temannya ini. Jadi Syekh Muhammad menceritakan temannya. Temannya ini. Punya anak dua perempuan. Yang dua-duanya sudah menikah. Anak pertama menikah dan bahagia. Anak kedua ini sedikit punya masalah. Masalahnya adalah. Waktu dilamar. Dilamar sama seorang laki-laki yang berwibawa. Orang yang terkenal di sukunya. Orang kaya raya. Dan secara kelihatannya. Orangnya baik. Maka diterima lamarannya. Kebetulan anaknya Syekh ini. Dari Madinah. Dari dua orang ini. Yang paling salihan. Yang kedua ini. Baik sekali. Dan dikagetkan Syekh ini. Yang di Madinah ini. Temannya Syekh Muhammad. Waktu anaknya berkeluh kusah. Anaknya menyampaikan. Mengatakan. Ayah saya tidak menyangka. Kalau Allah mendatangkan cobaan ini kepada saya. Kata dia kenapa? Dia bilang Allah memberikan saya suami yang luar biasa. Kasarnya luar biasa. Tidak pernah lewat dua hari dari kehidupan kami. Kecuali pasti mukul. Dan mukulnya itu sangat menyakitkan. Saya kerana keimanan kepada Allah. Maka saya pertahankan rumah tangga ini. Dan untuk menjangka nampak baik anda. Baik. Kata ayahnya si perempuan. Saya coba nasihati. Di nasihati lah. Anak mantunya tidak mengerti juga. Maka kata Syekh Muhammad. Dia datang kepada saya. Lalu berkata. Akhi saudaraku. Saya punya. Saya sudah malu sama anda. Kena sering berkeluh kesah. Kata Syekh Muhammad. Apa-apa. Sampaikan saja. Kenapa? Kata dia. Ada masalah begini dan begitu. Kata Syekh Muhammad. Kalau anda mau dengar dari saya. Maka saya manusia seperti anda juga. Paling apa yang saya sampaikan dari 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 anda sudah tahu. Tapi saya kasih saran satu. Mau gak? Saya yakin dikasih jalan keluar. Kata dia tentu saja. Kata Syekh Muhammad. Kenapa anda tidak mengeluh kepada Tuhan anda Allah. Ini kan di Mekah ada rumahnya nih. Madinah Mekah kan dekat sekali. Pergi umrah. Khusus niatkan untuk terpecahkan masalah itu. Kata temannya. Saya tidak pernah berfikir. Tapi saya coba lakukan. Waktu itu kebetulan hari Rabu. Hari Kamis besoknya. Tepatnya malam Jumat ya. Hari Kamis. Dia membeli tiket pesawat dari Madinah ke Jeddah jam 3 subuh. Dapat pesawat itu. Dia berangkat dengan niat mengumrah. Masuk ke Mekah segala macam. Sampai di hotel. Dan sebelum dia berangkat. Dia titip pesan sama kedua anak perempuannya ini. Saya sama ibumu mau pergi umrah. Di hotel ini. Ini nomor hotelnya. Tiba di Mekah juga begitu. Masuk di kamar hotel. Dia bilang ini nomor. Tolong titip pesan. Ini nomor kamar saya. Kalau ada yang telpon. Siapapun bilang saya akan telpon balik. Ini cerita kata Syekh Muhammad. Sebelum ada handphone. Selama gitu. Sudah dulu 20 tahun yang lalu. Dia bilang. Saya pun. Kata orang ini yang menceritakan ayah si perempuan. Dia bilang. Saya masuk ke Masjid Haram. Kemudian saya tawab. Saya sholat di belakang makan Mibrohim. Saya rukun umrah. Sampai tiba tahallul. Pas setelah saya tahallul subhanallah. Azan subuh. Dia bilang. Kemudian saya sholat subuh. Habis sholat subuh. Dia bilang. Hati saya terbuka. Terlapangkan untuk duduk sampai syuruk. Saya duduk sampai syuruk sama istri saya. Walaupun sangat mengantuk. Karena dari jam 2 malam. Mula dari rumah. Dia bilang. Saya pulang ke kamar hotel. Begitu saya tiba. Receptionnya langsung bilang. Bukankah anda shaykh fulan. Kata dia iya. Ada satu perempuan. Dari tadi telepon kami. Dari Madinah. Telepon terus. Tidak berhenti. Dan minta anda telepon balik. Dia bilang khair insyaAllah. Mungkin dari anaknya. Satu anaknya dia bilang. Dia bilang. Saya telepon balik. Saya telepon pertama ke anak saya. Yang pertama. Yang perempuan. Yang bahagian. Setelah salam. Apakah kau telepon ayah? Enggak. Tidak telepon. Mungkin adik saya si fulan. Kata shaykh ini. Ayah si perempuan ini bilang. Saya sudah bayangkan. Tapi sudahlah. Saya terima keluar anak saya. Saya telepon. Kemudian anaknya saya angkat. Saya tanya. Nak. Setelah salam. Apakah kau telepon? Dia bilang iya. Saya telepon ayah. Khairan insyaAllah. Mudah-mudahan baik. Dia bilang ayah. Demi Allah. Saya seperti orang mimpi sekarang. Tadi malam. Suami saya pukul saya. Dan marah-marah. Dan dia tidur di kamar sebelah. Kurang lebih satu jam. Atau dua jam yang lalu. Dari sekarang. Suami saya masuk ke kamar. Nangis-nangis. Dan sampai sekarang. Masih nangis di depan saya ini. Meminta-minta maaf kepada saya. Dan berjanji akan memperbaiki keadaan rumah tangga ke depan. Orang kalau berkursa sama Tuhan ya teman-teman. Allah maha mendengar. Maha melihat. Tidak melalui perantara. Tinggal antara kita sama-sama pencipta Allah. Cuman kadang-kadang kitanya tidak diikuti dengan satu poin penting. Keyakinan. Yakin teman-teman sekali. Antum kalau lagi. Misal seseorang punya anak. Anaknya sakit. Dan dia butuh pinjam uang dari seseorang. Atau antum lagi punya hajat penting. Mau pinjam uang sama seseorang. Kira-kira bagaimana cara antum membahasakan ke orang itu. Pasti kita akan konsentrasi. Betul-betul tunjukkan kesedihan. Kalau puluhan anak kita kita bawa. Agar orang ini mengatakan. Iya saya bantu. Itu namanya orang yang khusyuk. Yakin. Dia cuma menunjukkan keyakinan. Supaya orang ini bisa menerimanya. Orang itu merasakan responnya. Kita harus yakin teman-teman. Kata Nabi S.A.W. Berdoa lah kalian kepada Tuhan kalian. Dengan penuh keyakinan akan diterima. Dan sesungguhnya ketahui lah Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Bagaimana kalau kita. Sudah setelah dua belas ini. Bagaimana jika kita dijatuhkan pada dua pilihan calon istri. Pertama yang bekerja profesi dokter. Yang kedua tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga saja. Saya ikhwan mohon jawabannya. Jangan saya ditanya ini. Kecuali saya mau nikah. Antum tinggal istihara saja. Istihara kepada Allah S.W.T. Salat dua rakat minta petunjuk kepada Allah S.W.T. Mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Dan ini tentu secara hukum agama seperti itu. Tapi kalau ditanya kepada saya pribadi. Maka saya lebih memilih ibu rumah tangga. Kalau saya pribadi. Karena tentu wanita kita harapkan di rumah. Ngurus anak. Bisa ngurus suami. Karena kalau sudah ada pekerjaan di luar. Bukan tidak boleh dalam agama ya. Tapi pasti akan tersita waktunya. Dan wanita S.W.T. Beda dengan laki-laki. Mereka terdominasi dengan perasaan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki sudah disiapkan. Kita ini semua disini. Bapak-bapak ikhwan sekalian. Dipersiapkan oleh Allah kulitnya. Akal fikirannya. Semuanya. Power dalam tubuhnya ini. Untuk menghadapi matahari. Hujan. Tagih utang. Jihad. Cari nafkah. Memang untuk itu. Perempuan tidak. Lembutnya. Kulitnya. Lembutnya. Suaranya. Memang itu untuk merawat anak. Merawat rumah. Memang itu. Makanya dibuat sunblock. Buat perempuan itu. Laki-laki tidak ada sunblocknya. Karena kulit laki-laki memang untuk matahari. Tidak apa-apa. Perempuan yang pakai. Kecuali laki-laki yang sudah mulai menyimpang. Sudah mulai miring-miring. Dia juga pakai sunblock mungkin. Laki-laki tidak butuh handbody. Untuk apa pakai handbody. Keluar sana tidak ada masalah kulitnya. Perempuan tidak. Banyak perawatannya. Karena memang dia kalau keluar dari rumahnya sebenarnya dia sudah keluar kepada wilayah yang bukan wilayahnya dia. Dan sangat bahagia. Saya yakin subhanallah. Saya berapa kali diskusi dengan beberapa ikhwah. Berbicara pada saat mereka sedang bertanya. Ataupun ada yang lebih dewasa daripada saya. Kadang-kadang dulu-dulu sebelum saya banyak terjudi di dawah. Saya sering diskusi juga masalah rumah tangga. Sampai saya pernah sering memecahkan masalah rumah tangga orang sebelum saya sendiri menikah waktu itu. Karena banyaknya pengalaman yang sering saya berdiskusi dengan orang-orang yang sebelumnya. Dan saya temukan subhanallah kesimpulan terakhirnya semua laki-laki berharap istrinya tinggal di rumah. Kesimpulan terakhirnya. Walaupun istrinya S3 dia berharap nanti kalau dia makan dari masakan istrinya. Dia berharap nanti kalau dia di rumah istrinya ada di rumah. Dan setiap perempuan yang sibuk dengan profesinya apa yang terjadi? Maka yang urus suaminya pada saat pulang, pembantunya yang siapin makan. Pakainya yang siapin pembantunya. Bukan lagi istrinya. Hilang semua pahalanya nih. Sayang sekali. Ini tentu cuma berbagi karena pertanyaan diberikan kepada saya. Kalau opsinya, pertanyaan kepada saya pribadi maka saya sampaikan itu. Kalau hukum agamanya istiharakan kepada Allah SWT. Bisa saja seorang dokter itu lebih baik secara agama. Kita tidak tahu karena kita harus dahulukan agamanya. Tapi kalau dari sisi profesi, maka wanita di rumah itu jauh lebih baik. Luar biasa sebenarnya manfaatnya. Anda baru dua tahun hijrah. Alhamdulillah setiap hari Anda selalu nonton kajian ilmu di Youtube. Cobaan yang Anda alami sekarang, istri Anda belum sepenuhnya hijrah. Solat sering telat dan harus diingatkan. Kadang saya emosi. Kadang saya merasa susah untuk bersatu. Saya minta nasihatnya, Ustaz. Sabar, akhi. Sabar. Jadi, kalau Antum tadinya sebelum hijrah, sebelum mengikuti pengajian-pengajian agama, sebelum memperkih keadaan, ternyata keadaan Antum sama selevel dengan istri. Tidak sholat, mungkin aurat juga masih terbuka sana-sini. Mungkin masih sama-sama ke karaoke dan diskotik. Kemudian Antum sekarang hijrah. Karena Antum di kantor ada pengajian. Dia di rumah, dia tidak ada pengajiannya. Sering terjadi ikhwah seperti ini. Karena dia pada saat pulang pengajian, dia tidak pernah cerita sama istrinya. Mesti duduk. Tadi saya di pengajian kantor, ada ini ceritanya. Lagi duduk, minum teh bersama. Lagi santai. Ceritain. Kita tidak diam. Dan berharap istri ini berubah dengan sendirinya. Tidak mungkin. Sebagaimana juga terjadi pada akhwat. Hadir di pengajian. Tidak pernah cerita sama suaminya. Tiba-tiba saja berubah. Apalagi kadang-kadang tidak disadari. Belum memahami tentang hikmah dalam berdakwah. Buru-buru. Langsung merasa tidak cocok. Padahal sebenarnya kita juga seperti dia. Semua orang yang belum hijrah teman-teman adalah target pasar kita. Orang kalau sudah berjenggot. Untuk apa untuk bicara masalah jenggot dengan dia? Kalau dia sudah faham. Orang yang belum jauh jenggot yang di pengajian pasaran. Orang kalau sudah sholat. Setiap masuk masjid sholat terus. Terus antum sampaikan masalah sholat juga. Dia sudah tahu. Dia butuh sesuatu yang belum dia kerjakan. Cari orang yang belum sholat di luar sana. Kebanyakan ikhwat dan akhwat kita begitu hijrah. Maka selalu yang jadi tolak ukur performennya orang. Begitu ketemu lihat berjenggot enggak? Kalau bukan berarti bukan teman saya. Atau berjilba besar enggak? Kalau enggak berarti bukan teman saya. Keliru. Justru itu adalah pasar-pasar kita. Kita tanda kutip seperti marketing yang sedang mau menawarkan produk kita. Islam dan sunnah. Bagaimana kita menjadikan mereka ini aset-aset amal jariah kita. Jangan dibenci teman-teman. Rangkul mereka. Senyum dengan mereka. Bantu mereka. Berapa banyak orang dapat hidayah justru karena akhlak baginda Nabi SAW. Berapa banyak orang-orang ditawan dalam kanca peperangan dapat hidayah. Justru karena itu. Nabi SAW selalu mengatakan kepada para sahabat. Kalau ada tawanan diikat di Masjid Nabawi setelah peperangan. Ini tawanan perang loh ya. Kata Nabi SAW berbuat baik pada mereka. Sampai para sahabat. Kata orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Kami melihat para teman-teman atau sahabat-sahabat Muhammad. Pada saat mereka sedang pegang kurma di tangan kirinya. Kurma kering. Roti manis di tangan kanannya. Maka dia menyodorkan yang roti manis ke mulut para tawanan perang. Dan dia makan kurma kering. Sampai kalau roti itu jatuh ditahan. Supaya tidak akan sentuh tanah. Dimasukkan lagi ke mulut para tawanan. Lukanya diobatin. Perbuatan-perbuatan baik ini akhirnya membuat orang-orang dapat hidayah. Jadi musuhnya kita menunjukkan yang terbaik. Kalau saya sarankan Allah alam sahabat. Dan anda sebagai suami tentunya. Harusnya lebih faham tentang sifat-sifat istri. Di saat-saat dia lagi senang. Lagi nyaman. Kita sampaikan. Dan biasanya perempuan lebih cenderung dengan perasaan. Jadi tunjukkan. Kalau kita itu cinta dan sayang kepada dia. Sentuh perasaannya. Kalau seandainya. Kamu tidak pakai jilbab. Saya cemburu loh. Masa semua orang bisa lihat. Mestinya ditutup ya. Dan kalau pakai jilbab kamu lebih cantik kok. Dan seterusnya. Contoh misalnya. Jadi dia memang coba menyentuh sisi perasaan. Sisi perasaan itu sangat penting. Karena memang perempuan berjalan dengan itu. Kalau masalah sholat juga begitu. Jangan teman-teman pakai retorika yang tidak ada hikmahnya. Kenapa kamu tidak sholat? Saya nyesel nikah dulu sama kamu. Apalah segala macam. Nanti kamu masuk neraka tuh kalau kamu tidak sholat. Orang kalau sedang meninggalkan satu perintah. Teman-teman sekalian. Dia butuh untuk didakwahi. Didakwahi. Dakwah artinya. Kita sampaikan dengan hikmah dengan baik. Supaya dia mau menerima. Itu dakwah. Bedakan antara saya sedang ngajar di sebuah kelas. Saya ngajar di sebuah kelas. Ini di depan saya semua mahasiswa yang siap menulis. Untuk menulis sebuah karya ilmiah misalnya. Kayak orang lagi kuliah. Maka saya datang mengajar. Beda mengajar dengan berdakwah. Beda. Kalau saya mengajar. Tulis dalam buku ini. Halaman ini. Hafalin ya. Dan seterusnya. Supaya nanti mereka ada ujian ya. Itu belajar namanya. Itu untuk di kelas lain. Tapi kalau masyarakat umum teman-teman. Termasuk pengajian seperti ini. Maka harus yang saya lakukan adalah saya berdakwah. Bagaimana saya menyampaikan ini. Supaya antum bisa terima. Dan saya targetnya adalah setiap orang diantara hadir ini. Menjadi aset amal jariah saya. Sehingga saya bukan menghardik. Saya sedang menyampaikan. Dan menyampaikan keutamaan. Supaya bisa diterima. Orang kalau mau bunuh diri. Orang kalau lagi mau berbuat zina. Selalu penyampaiannya dakwah ini. Ada seseorang. Yang datang kepada Nabi SAW. Mengatakannya Rasulullah. Saya bisa meninggalkan semua larangan Islam. Kecuali satu. Izinkan saya berzina. Nabi gak bilang. Allah berfirman dalam Al-Quran. Jangan dekati zina. Karena orang ini memang mau berzina dia. Dia butuh dakwah. Kata Nabi. Apa kau mau? Kalau ibumu dizinai. Tidak. Kau mau kalau saudarimu dizinai. Isterimu enggak. Lalu bagaimana kau mau kerjakan untuk orang lain. Itu namanya dakwah. Beda. Jadi diperbaikin. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Jadi seperti inilah. Dia sekarang ini butuh dakwah. Belum masuk iman dalam hatinya sebagaimana Antum merasakan. Sehingga bagi dia sholat belum penting gitu. Jangan emosi. Perempuan itu pakai perasaan. Kalau kita lembut maka akan nyambung dengan dia. Dan dalam perasaan itu banyak cabang-cabangnya. Di antaranya itu ada sifat dendam. Bahaya sekali. Antum kalau lagi bertengkar sama istri. Ribut di WA. Maka saya yakin kalau sudah satu minggu berjalan. Mungkin Antum laki-laki sudah hapus WA-nya. Kalau akhwat kita coba tanya deh. Kira-kira kalau ada ribut sama suami. Setahun lagi. Setahun yang lalu. Dua tahun pun masih disimpan WA-nya. Laki duduk minum teh sama-sama. Kemudian tanya. Ke tempat tersebut masalah itu misalnya. Maka dia bilang. Kau pernah lakukan? Kita sudah lupa ini. Kapan? Ini ada buktinya. Dia masih kenang itu. Ada tanda kutip sifat dendam disini yang terhubung dengan perasaan. Ego terbawa dalam masalah seperti itu. Dan ini memang terbawa dalam masalah perempuan semua. Dan biasanya kalau ada jasa-jasa yang sampai kepadanya. Di saat jasa itu. Sedang kita berikan. Misalnya dia minta diantar kemana. Ya dia sedang dibantu orang tuanya. Nah kita titipin pesan agama disitu. Kita sholat sama-sama yuk. Saya setelah pulang dari masjid. Nanti saya imamin kamu sholat ya. Tapi dalam kondisi jiwa lagi tenang. Bukan dia lagi ada masalah. Maka ini perlu dakwah teman-teman sekarang. Nabi Nuh AS sabar mendakwahi istrinya. 950 tahun. Walaupun istrinya meningkat dalam keadaan kafir akhirnya. Tapi sabar. Didakwahi. Karena belum tentu juga. Mungkin itu memang cobaan kita yang disitu kita bisa dapatkan. Kalau memang betul-betul satu poin. Kalau dia sudah betul-betul kita dakwahin dan tidak bisa juga. Ya apa boleh buat. Disitulah kita tinggalkan ya. Artinya kita istikharakan kepada Allah SWT. Kalau memang Allah berikan kenangan jiwa untuk berpisah. Sudah berpisah. Tapi setelah ikhtiar ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan. Kayaknya sudah gak bisa saya bacain teman-teman sekarang ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan tadi itu sudah mewakili. Karena lebih dari setengah sudah kita baca Alhamdulillah. Ini untuk dibagikan. Ada orang tua yang hadir di sini Masya Allah. Yang paling tua siapa? Ada orang umur berapa nih? 60 tahun ada? Ada Masya Allah. Umur berapa Pak? 6-2. Ada lagi yang lebih tua? 40? Oh 80. 40 saya lebih tua. Baik mungkin dikasih buku satu orang satu tentunya ini. Bapak-bapak kita ya. Ada lagi? Baik siapa yang bisa sebutkan dalil dari Al-Quran yang menyebutkan bahwasannya orang yang beriman. Kita tidak sebutkan 17 poin tadi ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan luput dari siksaan. Tadi sempat kita sebutkan beberapa ayat. Salah satunya ada dalam surah Al-Quran disebutkan. Ada yang bisa sebut? Tidak ada. Tadi hadir gak ini? Hidup gak tadi? Hidup. Di awal-awal pertemuan tadi saya sebutkan 4 ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kalau orang-orang yang berbuat dosa tidak akan luput dari siksaan Allah. Di akhwat ada mikir gak? Tapi gak boleh nyontek ya. Al-ilmu fis suduri la fis sutur dalam pepatah dikatakan. Ilmu itu yang ada dalam hati dan bukan yang ada di tulisan. Baik silahkan. Surah SWAT baik. Surah nomor berapa itu? SWAT itu surah nomor 38 ayatnya 28. Baik silahkan. Bisa dibaca? Itu saja? Sudah bahasa Indonesia terus kurang lagi ayatnya ini. Gimana? Baiklah. Sebenarnya yang paling jelas itu surah Al-Ankabut tadi ya. Surah nomor 29 ayat 4. Itu sangat jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala mendekankan kalau orang-orang yang berbuat dosa tidak akan luput dari hukuman Allah. Jadi mengkhayal orang kalau buat dosa kemudian tidak dihukum. Itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Kalau satu ini saya minta izin saya akan kasih kepada akh kita Fadok. Bujang yang berharap menikah cepat. Baik mungkin begitu saja Bapak Ibu sekalian. Saya masih ada pengajian di tempat lain lagi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya agar seluruh amal sali yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan selalu kita berdoa dan tidak pernah luput dari desain kita insya Allah agar negara kita Indonesia menjadi negara yang aman tentram, damai dan seluruh umat Islam dibawa naungan ukhuwa islamiyah dan juga diangkat perselisian diantara mereka serta diberikan atau dikarunakan pimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan tidak pernah kita lupa juga doakan saudara kita di Falestin, di Syria di Yemen, di Iraq di Myanmar, di Ahsa dimana mereka berasa dan tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap mari saya bukan terima jelis ilmu yang mulai ini kalau ada benar dari Allah kalau ada saudara-saudara saya mohon dimaafkan subhanakallah ma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh